Saya akan memandu cara setting jam azan SMS 4008 ukuran 46 x 22 cm. Di dalam box terdapat buku panduan dan dioperasikan memakai remote. Di buku panduan cukup yang dibuka hanya halaman 5. Halaman 5 ini adalah informasi tentang tombol-tombol remote, fungsinya untuk apa saja, dan halaman 11. Halaman 11 ini untuk mengetahui program 1, fungsinya untuk apa, program 2, dan program seterusnya, fungsinya untuk apa saja. Dan untuk mengetahui city code area Indonesia itu di halaman 29. Ya, ini 29, city code kota-kota Indonesia bisa dilihat. Baik, yang paling penting adalah city code area kota Anda masing-masing. Yaitu di tekan yang bergambar tombol yang warna merah ini, dia akan muncul ke program 1. Program 1 ini untuk city code. Contoh saya akan memasuki ke wilayah Sukabumi, di buku Sukabumi 1338. Jadi saya tinggal naik atau turun, atau langsung tekan 1, 3, terus enter atau OK, terus 18. Setelah itu tekan OK, ini semua di tekan OK. Nah, setelah tadi program 1 sudah kita masukin kode area. Program 2 ini untuk apabila ada selisih menit. Jadi nanti bisa di cek kalau ada selisih menit. Ya kan? Kalau ada selisih menit, kita min, baru min 3 menit. Berarti selisih 3 menit untuk turunin 3 menit. Kalau misalnya plus 3 menit, nggak pakai mini depan ini, langsung 3 aja. Seperti itu. Di jam azan ini untuk nanti memasuki azan, akan berbunyi suara azan. Nah, apabila teman-teman jam azannya, nanti misalnya suara bunyi azannya mau di silent, itu juga bisa. Atau di remote ada tombol volume. Itu nanti suaranya bisa dikecilin juga. Seperti itu. Setelah OK, setelah semua kita sudah setting, kita tinggal tekan exit atau back ini. Tombol back atau exit. Kalau mau ganti tanggal juga gampang. Tadi city code sudah. Sekarang kalau kita mau ganti tanggal, juga sama. Gampang banget. Yaitu di yang bergambar jam ini. Naik 2020. Tekan OK. Bulan. 7. Tekan OK. Sekarang tanggal 8. Tekan OK lagi. Ini tanggal hijriah. Kita OK aja. Kemudian ini jam. Jam 16. Tekan OK. 16. 29. Tekan OK. Ya, baik. Sekian. Terima kasih.